assalamualaikum selamat sore plant lovers oke hari ini di kebun cemia saya lagi mengecek seperti biasa tanaman-tanamanku dan rencananya sekarang saya mau propagasi salah satu jenis tanaman ya dan tanaman ini sudah panjang tentunya sudah cukup untuk di propagasi ya untuk diperbanyak kembali oke sebelum melakukan propagasi atau potong tanaman saya harus menjaga kesterilan si alat yang saya gunakan yaitu pisau dan guntingnya saya biasanya hanya menggunakan bawang merah sebagai bahan yang digunakan untuk menjaga kesterilan alat kerjaku ya alat potong tanaman karena di dalam bawang merah yaitu terdapat antibakteri ya yang bisa mencegah timbulnya bakteri yang bisa menyebabkan penularan bakteri ke tanaman itu sendiri oke dan ini tanaman yang saya akan propagasi yaitu jenis philodendron namanya adalah philodendron violin gitu ya ini daunnya unik seperti violin ya dan ini sudah besar batangnya sudah gemuk gitu ya jadi saya mau propagasi tanaman ini untuk diperbanyak juga nah ini cara memotongnya per buku ya per satu daun jadi ini merupakan tanaman rambat ya di mana terdapat akar angin dan kita bisa melakukan propagasi dengan cara memotong bagian batang di antara dua akar anginnya gitu nah jadi hanya sisakan satu daun kemudian ujung-ujung dari batangnya yang sudah dipotong ini kita gosok dengan menggunakan bawang merah tujuannya untuk melindungi dari bakteri dan untuk memberi vitamin juga bagi batangnya serta untuk mempercepat pertumbuhan akar juga gitu ya jadi fungsinya dari bawang merah ini banyak sekali ya jadi alami dan tidak sulit kita dapatkan oke untuk merepotting si tanaman philodendron violin ini kita cukup menggunakan pot yang kecil saja gitu ya karena media yang digunakan cukup sedikitlah tidak terlalu banyak gitu ya yang penting ini semua akarnya tertutup ini fungsinya nanti untuk mempercepat pertumbuhan tunasnya itu ya dan kebetulan sekarang itu sudah masuk musim hujan kembali jadi saatnya untuk banyak menanam gitu ya karena biasanya tanaman itu lebih mudah tumbuh di musim hujan gitu ya karena disiramnya alami oleh air hujan gitu jadi kita tidak usah repot-repot dengan memikirkan bagaimana menyiram tanamannya cukup didiamkan di bawah paranet nanti kena air hujan disiram dengan sendirinya nah ini biasanya pertumbuhan tunasnya lebih cepat ya beda dengan di musim kemarau walaupun ya sama saja sih sebetulnya hanya beda perlakuan menyiramnya saja nah jadi ini saya simpan dalam satu pot itu dua batang gitu ya untuk menghemat pot juga menghemat media juga gitu ya kalau mau satu pot satu batang itu juga bisa ini karena untuk menghemat tempat juga saya masukkan dalam satu pot itu adalah dua batang gitu ya nah jenis tanaman pilodendron ini merupakan jenis tanaman yang bandel mudah dirawat gitu ya ini tidak sulit perawatannya karena mereka memiliki akar angin yang pertumbuhannya mudah dan cepat ini dan tentunya kelebihan si pilodendron ini memiliki model daun yang beraneka ragam cantik-cantik gitu ya dan yang paling penting ini merupakan tanaman yang mudah dirawat gitu jadi bagi pemula top line lovers ini cocok kalau jenis pilodendron gitu ya oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton semangat berkebun ya hijaukan bumi supaya menyediakan stok oksigen bagi lingkungan sekitar kita jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman terima kasih assalamualaikum dan subscribe ya teman-teman terima kasih ya teman-teman terima kasih